Terus untuk waktu badai putih di gantang itu, apa namanya, trekkingnya seperti badai undur apa memang di single? Enggak single tapi enggak saya gantang. Pertama kali ini saya gantang. Di single tapi enggak di gantang ya? Enggak. Sampai umur berapa? Satu tahun lebih. Satu tahun lebih, satu tahun lebih di single, enggak pernah di gantang, setelah di gantang, dapat. Dapat tropi dengan cara cinta setiga. Masih bersama Panitia yang bertugas. Bang, udah pada bakar belum, Bang? Kok kayaknya lesu banget, Bang? Kayak. Oh, iya. Wis, oh, pasti. Wis. Mani ngomong, mani, Bang? Wow, nanti gantang! Katu ini, orang lainnya. Nah, tumpah pengewit. Anda kecobaan, nanti gantang kaca mataan ini. Ih, nanti gantang, kabar. Eh, nanti gantang, Bang? Nanti gantang, Bang? Nanti gantang, Bang? Nanti gantang, Bang? Oke, ini dia orangnya. Ini pengewit, samur kata. Ayo, gituu! Di kanak, kamu tahu, bukan? Kayak, kamu tahu itu. Nah, nyatang apa sih, Kujian? bro ini Nur Karasu Hune eh si je Nur Karasu Hune Bang ini orangnya yang punya dengan Mas siapa Bang? tinggi wanatawang semangat Bang tadi ini kebingungan teman-teman kebingungan nyetingnya mau digantang betinanya kalau menurut saya sih jangan ini juga udah enak dong semi construct juga kan jadi gue saranin yang naik itu betinanya tuh dijemur bentar setelah emosinya naik ciri-cirinya wek-wek langsung diambil jantanya ini saya nanti akan saya vlog perawatannya seperti apa teman-teman ini ini bikin videonya sama Pak Guru ini Pak Guru Didi yang baik aja ini tidak sombong seperti saya tuh kan wih pendek-pendek makanya nih burung-burung pakem-pakem seperti ini dipatasi lumayan ya Pak Guru ya lanjut lagi Pak Guru tuh aduh iya ini burung-burung pakem seperti ini ya gak usah panjang-panjang karena di sini patas poinnya berapa Pak Guru 1200 1200 di sini kalau panjang-panjang nanti 14 kebakaran hanya sistemnya sistem bukan bukan apa namanya ya namanya apa overload apa-apa ya overlap ya iya jadi ya gini-gini aja ini kategori burung ini semi construct bener gak Pak Guru kok gak tahu Pak Guru kok gak tahu Pak Guru aduh Pak Guru nanti kita tanyain rawatannya seperti apa dengan Mas Inggih dari Wanat Tawang asalmu alasannya burung ini seperti apa lumayan wis juara satu kan wah lu gak percaya sama gua sih mau di gandang yang jantan coba kalau tadi gua gak ngelarang gandang-gandang pasti kondangan ini juara satu nih alhamdulillah nih ya iya gak percayaan ya kalau orang ngomong ya nah tuh satu tuh nih lalu nah lalu nah lalu nah lalu nah lalu tapi ya lalu tapi rumah selesai kayu selamat LA MURA ahí thus manらい dipilih nah It swap tujgu Mas Kinder nah tadi kalau gandang yang jantan olamat kondangan ya kan oke kita lanjut kita tanya ke perawatannya ya kita tanya ke perawatannya seperti apa oke mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan berjalan saya jangan berjalan buruh jadi yang baik-baik saja tidak sombong kali ini saya akan mereview ya mereview tentang burung yang namanya siapa mas? laluna laluna punya pangsinggi pangsinggi ini awalnya burung tadi mau digantai yang jantan cuman kebetulan saya bilang mas jangan yang jantan mas karena yang jantan itu emosikan dirinya tidak mencukupi jadi langsung diambil betinanya tak sengaja malah yang jalan itu yang betinanya oke mas coba diceritakan rawatannya seperti apa mas? biasa kalau rawatan itunya paling cuma pandang otak tapi cinta segitiga oh cinta segitiga iya seperti tahun saya nih cinta segitiga nih terus gimana om itu butulannya itu apa aja om balibu atau om jelas? balibu lima bulanan lah balibu lima bulan lah? iya tapi udah gede banget kayak gitu jadi penguntulannya itu jantan semua apa? gimana mas jantan sama betina? oh berarti pelayarannya ini lalunan satu betina lagi ada undulannya sama jantannya tadi ya? iya jadi gini teman-teman pelayarannya yang lalunan itu yang warna blue itu jadi diuntul sama jantan dan betina cinta segitiga lah seperti itu untuk pakannya sehari-harinya apa om? polos melihat polos putih kilauan kilauan jadi itu tergolong akur enggak om? enggak enggak ngawin enggak itu? enggak tapi kalau yang satunya mah ngawin sama jantannya tapi yang ini mah enggak jadi tidak ada yang akur ya? enggak berantem semua ya? iya jadi seperti trasmang saya dikasih undulan jantan tidak akur sama betina cuma ini versinya cinta segitiga teman-teman seperti itu nah masinggi itu burung awalnya memang dari mana om? dari Pak Ud? beli beli Pak Ud? beli Pak Ud? iya durasinya awal gimana om? 20 detik 30 detik oh memang udah ada bakal durasinya ya? iya terus untuk waktu badin putih di gantang itu apa namanya trekkingnya seperti badin undul apa memang di single? enggak single tapi enggak saya gantang oh baru pertama kali ini saya gantang di single tapi enggak digantang ya? enggak sampai umur berapa om? satu tahun lebih satu tahun lebih di single enggak pernah digantang setelah digantang dapat 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 tropik dengan cara cinta segitiga teman-teman ini saya baru dengar nih baliku di single enggak pernah digantang ini trekking baru teman-teman bisa ditiru ya teman-teman barangkali bermanfaat tapi saya lihat sendiri ini bu memang semikon dia ada hampir ada jedanya hampir ada dobelnya hampir ada seperti mau dobel lah ya bukan dobel ya seperti itu teman-teman untuk hariannya gimana itu? dicampur sama koloni? koloni koloni kanan kotak stasi koloni berapa hari berapa hari sekali dicabut? enggak enggak saya cabut jadi? mau pas mau lomba aja oh jadi kalau mau digantang aja baru dicabut jadi gini mas seandainya emas singgir gak gantang sampai dua minggu apa yang terjadi sama burung itu? ya enggak enggak tahu ya soalnya saya kan kerja jadi enggak coing mantau lah pernah enggak? pernah enggak selama dua minggu enggak digantang setelah digantang jalan enggak burung? jalan 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 oh jadi ini burung tipikalnya tipikal tidak mudah jenuh ya biasanya burung kalau kelamaan di koloni biasanya burung ini nanti kersato teman-teman ini emang enggak ya? ini nanti kertanya kersato jadi ini ya kembali lagi ke karakter burung masing-masing karena karakter burung itu kan memang seribu satu macam ya om ya? seperti itu untuk pemandiannya gimana pada kejemurgan itu? enggak enggak ini sih enggak saya apa? enggak konsisten apa? iya enggak konsisten enggak konsisten ya karena memang kerja sih ya? iya sibuk paling sabtu minggu doang ngantang itu enggak pernah dijemur? enggak saya enggak pakai cepuk gede udah biar mandi sendiri ya? jadi bahasa jauhnya itu jornavaya iya jornavaya jadi seperti ini teman-teman kalau burung itu kalau memang sudah bakat bakat dari lahir ya bakat dari memang materinya bagus tiapapin juga bagus cuman kalau bisa sih ya harus konsisten ya tujuan konsisten itu biar burung itu stabil tidak gampang rubang tidak gampang macet disini cepat karena memang ini burung karakternya memang gampang dan simpel kalau menurut saya pribadi di lelahnya jalannya iya tapi saya lihat pun tadi durasinya pendek-pendek ya om ya mungkin setelah lalu ini tuh galak-galak kalau ini kalau saya perhatikan ini burung kenapa durasinya pendek-pendek mau tahu enggak om? kenapa? jarang di petal emang iya om? kalau burung jarang di petal biasanya durasinya enggak akan panjang karena apa? lupa di dalam koloni itu burung biasanya jadi enggak didasari dengan emosi kenapa ketika di ganteng itu jarang emang panjang tadi juga poinnya paling kuning-kuning biru-biru ya teman-temannya tapi cukup membanggakan karena burung ini sudah jangan apalagi ini tipikannya burung parunya paru putih paru putih itu biasanya itu agak susah kalau jangkau kenangan biasanya kepo ya iya pengalaman om sendiri kalau paru putih itu gimana om? bisa jadi nagen itu gimana caranya om? ya pakai koloni aja sistem sistem cinta segitiga tapi kalau masih di bawah lima sih kalau saya pribadi bukan koloni kan bukan cinta segitiga ya istilahnya apa ya untulan lah ya untulan yang mungkin yang satu itu akur atau yang satu itu berantem jadi emosinya terjaga tapi kalau koloni om itu lebih dari lima masih biasanya itu kalau menurut saya pribadi seperti itu ya oke lah kalau dikatakan koloni gak apa-apa memang mungkin kalau dikatakan koloni